Intro Selamat datang di Inspirasi Maya, Inspirasi Dunia Maya Karena inspirasi bisa datang dari siapa saja, kapan saja dan dimana saja Ari Bernardus Lasso yang lebih dikenal dengan Ari Lasso merupakan penyanyi asal Indonesia Ia merupakan mantan vokalis kru band Dewa 19 sejak tahun 1991 hingga 1999 Pria kelahiran Madiun 17 Januari 1973 ini, sejak remaja, Ari Lasso sudah menyukai musik Kala itu, ia membentuk beberapa band saat masih di bangku SMA Namanya Kian melecet ketika ia bergabung dengan kru band beralilan rock Dewa 19 Lagu-lagu yang ia nyanyikan menjadi terkenal dan sering diputar di radio Indonesia Namun, sangat disayangkan ketika karirnya telah sukses Ia terjerungus dan tersandung kasus penyalahgunaan narkoba Kasus itu membuatnya keluar dari kru band Dewa 19 Dan kemudian ketika punya uang dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba saat itu Tahunya kan seakan-akan musisi-musisi luar negeri, bintang-bintang luar negeri itu keren gitu pemakaian narkoba Kita cobalah Awalnya Setelah bangkit dari keterpurukannya Ari Lasso kemudian mengawali karirnya dengan bersolo karir Benar saja Lagu itu sukses dan membuat nama Ari Lasso kembali melambung di dunia musik tanah air Berkat karya yang dihasilkan, Ari Lasso meraih berbagai penghargaan Salah satunya yaitu Pada tahun 2002, ia juga mendapat penghargaan sebagai artis solo pria terbaik Namun belakangan, Ari Lasso diketahui mengidap kanker lymphoma langka Kini, Ari Lasso tengah menjalani kemoterapi ketika dan sudah gundul karena efek kemoterapi Namun belakangan juga Ari Lasso telah tampil kembali sebagai penyanyi Ari Lasso sempat berjuang selama hampir setahun terakhir untuk melawan kankernya Saat tampil sebagai penyanyi di atas panggung Ari Lasso nampak begitu emosional membuka konser di panggung yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 21 Mei 2022 Ari Lasso mengungkapkan bahwa fase inilah adalah fase terberat dalam hidupnya Tetapi, Ari Lasso mampu melewati itu semua berkat dukungan orang sekitar Apa yang bisa kita ambil dari cerita Ari Lasso tadi? Ari Lasso mengajarkan dan ujian datang bukan menjadi penghambat kita untuk terus berkarya dan terus berproses Cintailah orang-orang sekitar Karena orang-orang sekitarlah yang mampu membuat kita bersemangat untuk menjalani hari-hari kita Dan bangkit dari keterpurukan kita Nah, kira-kira kisah yang inspiratif apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah Ari Lasso? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!